Kita sebagai teman yang beragama, kita seharusnya selalu bersyukur kepada Allah SWT dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan berupa kesehatan, kekuatan, dan waktu untuk bisa hadir mulai dari pagi-pagi pada saat sudah saya diacarakan oleh Bapak Kabupaten dan para pejabat utama dan hadirin dan hadirat hingga saat ini dan insya Allah seterusnya tidak terus mendapatkan di depan kepada Allah SWT Oleh karena itu kita hari-hati selalu bersyukur kepada Allah SWT Kemudian yang berikutnya pada kesempatan ini satu kehormatan bagi saya bersama keluarga diberikan amanah oleh Allah SWT melalui pimpinan Bapak Kabupaten kemudian susulan Bapak Kabupaten yang berjuangkan kami untuk bisa mendapatkan pangkat penghargaan atau pengabdian di unjuk pengabdian kami menjelang isu 3 bulan ke depan dan juga dipenuhi dan diberikan penghargaan ini saya secara pribadi menyadang pangkat Brigadi Jenderal Polisi yang tentunya saya sedang masuk kondisi tidak pernah saya bahkan pada endingnya akan ketemu pangkat Brigadi Jenderal Polisi saya tidak mimpi Pak Bapak Kabupaten saya berjalan terang lebih 32 tahun ini saya menjalani penghargaan di unjuk kondisi tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat saya akan menyadang pangkat Brigadi Jenderal Polisi tahunnya saya berusaha bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang saya miliki kemudian bekerja ikhlas, bekerja ibadah nyatakan sebagai ibadah dan insya Allah kita bekerja ke akhirat dunia akhirat kita dapatkan sehingga mudah-mudahan sebagai indikator bahwa selama ini kita bekerja dengan baik akhirnya kita diberikan penghargaan oleh organisasi dan sesuai kita yang kita cinta ini adalah OI kemudian yang berikutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapongda beserta Wak Kapongda dan seluruh pejabat utama Kota Kabupat yang telah mengagendakan mengacarakan ini saya pun juga Pak tidak menyangka akan diwacarakan di lapangan besar seperti tadi di lapangan bayang karena kita saya pikir ya cukup mungkin di ruangan Pak Kapongda atau mungkin di paling besar mungkin di balai kemitraan ini ya ternyata Bapak Kapongda mengerintahkan sejati-jati secara maksimal di lapangan bayang darah kita dan sejati-jati yang bisa hadir jadi terima kasih banyak Pak Kapongda yang pernah mengacarakan ini Pak kami sangat berterima kasih kami tidak bisa membalas memudahkan Allah membalas perbaikan amat dan kami bersama kemudian selanjutnya saya juga selalu mengingat pesan Bapak Kapongda tadi Pak Jukun juga boleh menyampaikan bahwa kalau kita berprestasi maka jangan lupa empat hal yang pertama adalah berterima kasih dan bersyukur kepada Allah sebagaimana kita bisa begini karena Allah beribayah dan kita kemudian yang kedua orang tua kita saya berterima kasih tentunya atas pimpinan doa orang tua saya waktu saat ini sudah 2 juta meninggal dunia tapi saya kira percaya beliau selama ini mendiri membimbing kami pasti mempunyai harapan untuk bisa menjadi anak-anak sore yang mudah-mudahan ini sebagai indikator bahaya orang terkali mendiri kami selama ini membesarkan kami lebih bisa menjadi anak-anak sore dan salah satunya mudah-mudahan ini sebagai bentuk pemertian kami dihormati dan dihargai oleh institusi kita diberikan pangkat menjadi bergaji jenderal polisi terus yang ketiga beliau selalu berpasang kalau kita berpesakit jangan lupa untuk kena jasa para guru kita jadi saat ini ketikaan Bapak Bapak tentunya kita bisa sampai saat ini karena jasa bimbingan para guru kita didikan para guru kita sudah di sejak kita ke BMSD sampai berkurang tinggi sampai di lembaga pendidik kita selama menjadi anak-anak sore kita bisa begini karena jasa warna kita kemudian yang sempat adalah Pak Kapodas selalu mengetahkan juga karena kita bisa begini karena pergaulan kita dengan rekan-rekan kerja kita ya tentunya kami juga karena dinding bahkan Bapak Pak Kapodas selama dengan kami yang memperjuangkan ini sehingga kami bisa diberikan kedekatan pengabdian menjadi pekerjaan yang dalam polisi jadi rekan-rekan semuanya empat hal ini mari kita jaga dan pelihara karena paling tidak empat hal ini yang membuat kita bisa berprestasi bekerja dimanapun kita diputaskan pertama karena ada Allah yang membimbing kita terus yang kedua karena doa orang tua kita kemudian yang ketiga karena jasa para buku kita yang keempat adalah karena rekan-rekan kerja kita termasuk tentunya pimpinan kita yang membimbing mengingatkan kita mendiri kita mengajak kita untuk berbuat selalu yang terbaik dari awal saya masuk polisi sampai saat ini polisi saya sebagai staff jangan sampai menjadi bebannya pimpinan tapi justru harus kita meninggalkan bebannya pimpinan jangan justru malah menggandori membebani pimpinan memikirkan kita pekerjaan kita jangan sampai kita diteguh ditagi baru selesai ini menjadi prinsip saya padahal tugas saya berharap selalu meringankan pimpinan jangan sampai tugas-tugas kita tidak beres dengan pimpinan harus memikirkan pekerjaan kita ini Pak Yanuti selama ini saya lakukan saya alhamdulillah selama ini saya bisa tampil mungkin sampai saat ini karena jasa para pimpinan-pimpinan saya selama ini saya tidak pernah mencari jabatan mengejar pangkat dan sebagainya alhamdulillah selalu perjalanan normal pasti karena pimpinan yang memperjuangkan kita sehingga alhamdulillah sampai saat ini juga bisa menjadi polisi ini karena perjuangan Bapak Kapolda untuk mengusukkan kemampuan COVID-19 tanpa itu pasti tidak akan bisa turun pakas saya salut saya kepada Bapak Kapolda Pak Kapolda Pak perjuangannya kami sehingga bisa mendapatkan amanah ini menyandang pangkat berikan indonesi polisi yang tentunya kami harus jaga karena ini menjadi pertanggung jawabannya dunia akhirat dari mana kamu dapatkan pakat ini dengan cara apa kamu dapatkan pakat ini kamu menangkan pakat ini apa pasti kita akan dipercaya panggapan insya Allah Pak saya bisa mudah-mudahan saya amanah memaksanakan kenaikan pakat ini sampai nanti saya persiun insya Allah dan bahkan saya persiun dan kita akan berkata-kata berkata 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 tidak ada akhir pengharian kita selama masih ada kaya dikata dibentuk dan dilahirkan oleh polisi tentunya harus kita berbuat berbaik polisi insya Allah pakat kami punya rekan seperti itu mudah-mudahan ke depan kami tetap bisa berkata 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 terima kasih